Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para dears Udah lama banget ya kita gak ketemu ya Assalamualaikum Selamat datang kembali di live Instagram Wedding Market Saya Cuk Jessica On behalf of Wedding Market Senang sekali bisa menyapa kembali para dears setelah sekian lama Wah say hi dulu dong Hai mana nih komentarnya Sore hari ini Spesial sekali Karena kita akan kedatangan salah satu narasumber yang sangat-sangat Sudah tidak asing lagi Saya yakin juga para dears pasti udah kenal dengan beliau Nah tapi sebelumnya Aku pengen ingetin lagi nih buat para dears semuanya Untuk tetap jaga kesehatannya Jangan longgar ya untuk prokesnya Seperti yang kita ketahui bahwa Kasus covid saat ini mulai meningkat lagi Jadi buat para dears semua tetap stay health Dan jangan kendor untuk protokol kesehatannya Dimanapun kapanpun jangan lupa 3M Tetap memakai masker mencuci tangannya dan menjaga jarak Nah sore hari ini kita akan berbagi tips nih Bersama dengan salah satu muat ternama Yang keren banget ya Yang pasti semuanya pasti udah kenal dengan beliau Nah kita akan ngobrol-ngobrol nih nanti Kira-kira apa aja sih jenis makeup look untuk para bride ya Terutama lagi di masa pandemi seperti ini gitu Kita pengen tahu nih apa aja Jadi kita akan berbagi tips buat para dears yang mungkin dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahannya Supaya dapat tips nih dari muat terhits ya Oke tidak usah berpanjang lebar lagi Kita akan langsung mengundang aja ya Untuk sebentar Untuk join bersama kita Karena ada salah satu narasumber yang sudah pastinya tidak asing lagi Kita langsung invite Oke Sebentar ya Dears Kita tunggu untuk bergabung bersama kita Untuk narasumber kita hari ini Sudah bergabung belum? Belum Coba saya invite kembali ya Sebentar Oke kita masih menunggu ya Dears ya Anyway Aku pengen tahu dong Dears kali ini yang bergabung bersama live Instagram wedding market nih dari mana aja sih Coba boleh dikasih komentarnya dari mana aja Aku pengen tahu dong Karena udah lama banget ya kita gak live ya Jadi seneng banget sore hari ini kita akan berbagi tips lagi nih bersama para Dears Khususnya buat kalian yang sesaat lagi mungkin akan melangsungkan hari pernikahannya Yang pengen banget dapat beberapa tips ya untuk hari H nanti Karena saya yakin pasti banyak kebingungan ya dan kekhawatiran ketika sedang mempersiapkan pernikahan Apakah vendor ini bagus Apakah vendor yang dipilih sudah benar atau tidak Nah kita akan berbagi tips nih Kebetulan hari ini kita akan ada narasumber Sumber MUA ya atau makeup artis yang spesial banget untuk kalian yang ingin melangsungkan pernikahan dan memilih mua-mua terbaik ya untuk hari H nanti Hai salam dari Bukit Tinggi Wow Hai dari Garut ya Halo Ada vendor dekorasi juga Halo semuanya Selamat datang ya Thanks loh Sudah bergabung di Live Instagram wedding market Ada dari Bekasi juga Yours decoration ya Oke aku akan coba invite lagi narasumber kita ya Sebentar Sebentar Kita coba invite lagi Oke Kita invite lagi Kita tunggu kehadiran dari MUA kita Pasti kalian udah tidak asing lagi ya dengan beliau ya Apalagi hari ini kita akan berbagi tips Jadi buat para dears yang punya pertanyaan nih ya Yang pengen tanya apa aja silahkan seputar makeup artis untuk bright ya Karena sesuai dengan tema kita Yaitu apa aja jenis makeup look untuk para bright Karena banyak loh sebenarnya look-look makeup para bright yang berbeda-beda Nah kita kan penasaran Apa perbedaannya sih gitu Dan apa sih yang cocok untuk kita sebagai bright Karena kan masing-masing orang punya karakter wajah yang berbeda Pasti punya makeup look yang berbeda juga Nah jadi buat kalian yang mau tanya-tanya nih Kira-kira kita tuh cocoknya untuk makeup brightnya seperti apa Kita akan tanya-tanya nanti dengan narasumber kita Anyway para dears Jangan lupa untuk mempersiapkan pertanyaannya aja Terserah apa aja boleh Yang penting sopan Nanti akan dijawab oleh narasumber kita ya Jadi silahkan mempersiapkan pertanyaannya apa aja boleh Yang pasti sesuai dengan tema kita ya Apa saja jenis makeup look untuk para bright Nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita Oke akhirnya hai Udah langsung hai Hai Kak Arman Ini apa nih Kak Arman atau Kak Armano Apa aja Yang penting jangan om Arman aja Oke baik Kak Arman Nah para dears ini dia makeup artis yang hits banget yang aku bilang Ada Kak Arman dan Kak Armano Selamat datang Kak boleh silahkan perkenalkan diri Aku Arman Armano makeup artis udah gitu aja Iya gitu Kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih Kak Arman saat ini Sekarang Sekarang Seperti biasa Karena aku kan memang ada akademi kan Masih sibuk ngajar setiap harinya di Arman Arman Akademi Apalagi kebetulan juga sekarang lagi ada Kalau dulu kan hanya sekolah offline aja Sekarang kita juga ada sekolah online di Arman Armano Akademi Jadi selain sibuk ngajar juga ada sibuk di sekolah online Arman Arman Akademi Wah keren banget Jadi ada akademi nya juga ya Kak ya Untuk yang mau bekerja makeup sama Kak Arman boleh banget nih Anyway Kak Arman kalau boleh tahu Udah berapa lama sih jadi makeup artis Jadi makeup artis aku mau mulai makeup artis tuh kira-kira di 2000 Tapi belum serius-serius banget ya saat itu ya 2003-2004 gitu ya Wow 2003-2004 tuh saya masih SD kayaknya Kak Arman udah berjaya di bidang makeup ya Baru mau mulai baru mau mulai gitu Usia-usia itu cuman belum serius lah gitu Wah tapi luar biasa ya berarti sudah sekitar berapa tahun tuh ya Belasan tahun ya hampir Ya segitulah ya Jadi udah tau dong ya pasti ya jam terbangnya Kak Arman ini udah tidak dirabukan lagi ya Jadi sesuai dengan tema kita nih Anyway Kak Arman hari ini tema kita tuh kan apa aja sih jenis makeup look untuk para bride Jadi kita pengen Kak Arman berbagi tips nih hari ini untuk para dears Jadi teman-teman yang sedang menyaksikan live kita ini kita sebut dengan para dears Atau dears gitu Kak Nah oke dears Pengen dapet tips dari Kak Arman untuk memilih mua yang tepat Dan juga pengen tau kira-kira makeup look untuk para bride yang tepat itu seperti apa sih Nah kalau bisa dari Kak Arman sendiri sebenarnya makeup look bride yang terfavorit itu apa sih selama ini Kak? Yang terfavorit relatif sih ya karena kan masing-masing calon pengantin itu kan punya selera makeupnya masing-masing kan Jadi beda-beda sih Makanya kalau kita lihat Indonesia tuh kan banyak banget makeup artis Betul Banyak banget makeup artis ini gak usah ngomongin Indonesia deh ngomongin Jakarta aja Jakarta aja tuh makeup artis banyak banget Masing-masing makeup artis dengan stylenya masing-masing dengan signature-nya masing-masing Tapi semuanya laku Iya Ada aja gitu Masing-masing ada peminatnya Betul Masing-masing ada peminatnya Artinya kan sebenarnya kalau kita ngomongin favorit Favoritnya macem-macem nih Favoritnya muanya calon bride itu macem-macem Karena banyak makeup artis dengan banyak signature yang ada Tapi semuanya laku gitu Jadi kalau ngomongin favorit Menurutku relatif sih Semua punya favoritnya masing-masing sih Gak bisa digeneralisir gitu Favoritnya seperti apa Gitu ya Tapi kalau misalnya rata banyak bride tuh Yang minta tuh biasanya makeup look kayak Atau misalnya yang lagi trend nih Kalau kayak Korean look gitu Ada gak sih Kak? Aku pengen yang Korean look Atau gue yang gak mau Korean look deh Karena Korean look mungkin terlalu kotak Alisnya gitu Oke Sama juga Sama juga karena Kalau kita lihat di Indonesia itu kan Etnisnya banyak Gak cuma etnis lokalnya ya Gak cuma etnis lokalnya Apalagi kalau di kota-kota besar juga banyak Etnisnya lebih banyak lagi gitu Nah Banyak ras, banyak etnis gitu Nah Dari masing-masing etnis Dari masing-masing daerah Itu pun juga punya trendnya masing-masing Gitu Lagi-lagi kalau kita lihat di Indonesia Gak cuma ngomongin di Indonesia Di Jakarta aja Itu tuh banyak Banyak style Banyak gaya Banyak trend Apalagi terutama untuk wedding ya gitu Tapi semuanya juga punya pasarnya gitu Jadi menurutku Jadi udah ada favorit masing-masing ya Ada favoritnya masing-masing Ada favoritnya masing-masing Ada pas Masing-masing Kalau di Indonesia itu ya itu Karena pengaruh etnis yang banyak kan Pengaruh etnis yang banyak Pengaruh banyaknya ras juga Kalau di kota besar Jadi masing-masing sih Punya trendnya sendiri Kalau kita lihat Misalkan ya Kayak beberapa makeup artis Misalkan Makeup artis Di Jakarta aja lah ya Di Jakarta aja Misalkan ngomongin makeup artis Makeup artis yang punya nama besar Misalkan kayak Marlene Herif Hariman Benu Mas Hirwan Anpa Itu tuh Gaya makeupnya beda semua tuh Betul Gaya makeupnya beda semua Tapi masing-masing punya Pasarnya gitu Jadi Trend pun juga tidak mempengaruh Tidak terlalu banyak berpengaruh Di industri wedding Untuk makeup ini Gitu ya Gitu sih Nah tapi kalau untuk Di tahun 2022 ini Trend makeupnya itu Sebenarnya apa? Kan ada tuh ya Kayak setiap tahun tuh Kan trend makeup tuh Biasanya berbeda-beda Betul Nah kalau di tahun 2022 tuh Sedang trendnya apa? Sebenarnya kalau untuk wedding Tidak terlalu berpengaruh Kalau untuk wedding Tidak terlalu berpengaruh Cuman yang Yang tetap banyak diminati Kalau di Indonesia Kalau untuk pengantin adat Untuk pengantin Kalau di Indonesia Kan ada pengantin adat Ada pengantin internasional Umumnya Kalau untuk pengantin adat sih Yang sekarang diminati Orang tetap mau Ini sebenarnya budaya Indonesia banget sih Indonesia banget Orang tetap mau terlihat pangling Tetap terlihat beda Di hari spesialnya Tapi gak mau terlihat Berlebihan Itu kalau di kota-kota besar Jadi tetap pengen terlihat beda Jadi Indonesianya tuh ada gitu Tetap terlihat beda Manglingi Itu kan kayak identitas semua Indonesia Untuk wedding tuh Seperti itu kan Manglingi ya Manglingi gitu ya Manglingi ya Tapi gak mau berlebihan Itu yang Sedang banyak diminati Cuman beda dengan di daerah Daerah tuh makeup-meup world Tetap masih menjadi Unggulan lah Oke Jadi kalau di daerah tuh Maksudnya Bold ya Kalau di daerah Tapi kalau di kota-kota besar Kayak gitu sih Pengennya tetap terlihat Manglingi Tapi gak mau terlihat Bold banget Gitu Kalau untuk tradisional Tapi kalau untuk Internasional sih Gak jauh berbeda Dengan tahun-tahun sebelumnya Tetap ingin terlihat natural Paling kalau sekarang itu Lebih banyak bermain Dengan IRC saja Oke Jadi di bulu mata Yang mungkin agak tebel Tapi Untuk internasional Oke Itu tuh natural Kalau internasional Paling hanya bermain dengan itu Permainan IRC saja Kalau untuk Untuk Internasional wedding Sebenernya ini Challenging yang luar biasa Buat para mua ya Kayak Pengennya manglingin Tapi gak mau tebel Gitu Tapi pengennya manglingin Iya gak sih Pengennya tetap beda Dari Dari Kesehariannya Tapi gak mau terlihat Beli di hat Itu banyak Betul Itu kebanyakan Yang diinginkan Pengantin Sekarang Betul Dan itu yang Sebenernya Challenging banget ya Kayak ya Buat para mua Betul Supaya ini Brightnya harus manglingin nih Apalagi Iya Tapi gak berbincang Yang mungkin Udah sering make up Gitu ya Kayak ya Yang mungkin hari-hari Make up Jadi Dia pengennya muanya Bisa manglingin wajahnya Gitu ya Betul Karena budaya manglingin Itu tetap Masih sangat Dipengenin semua Hampir semua Calon bright sih Walaupun ada beberapa Yang Enggak aku pengennya Biasa aja Jadi diri sendiri aja Tapi itu Presentasinya kecil banget Betul Betul Nah kalau misalnya Customer dari Kak Arman sendiri Itu biasanya Rata-rata Akan langsung Minta Aku pengen look ini Atau biasanya Kak Arman Akan merekomendasikan Make up yang cocok Buat dia gitu Biasanya Pasti Perlu Komunikasi Itu pasti ya Penting Perlu komunikasi Tapi memang Umumnya Calon Pengantin Ketika milih Make up artist Biasanya sih Sudah Mostly ya Sudah Menyerahkan Gaya riasannya Untuk hari-hanya Kemuanya sih Jarang sekali Pengantin yang request Jarang itu Walaupun ada ya Tapi jarang Biasanya sih Udah di pastra Biasanya Gitu Paling Cuman Udah Percaya gitu ya Udah pokoknya Kak Arman aja Terserah deh Gitu ya Nah biasanya sih Mosri seperti itu Tapi mungkin ada ya Kak Ada gak sih Kayak maksudnya Ya satu dua lah Yang Aku maunya Ininya begini Aku maunya Ininya begini Oh ada Pasti ada Pasti ada Cuman tetap Kita komunikasikan gitu ya Kalau misalkan Memang ternyata Cocok dengan Karakter wajahnya Pasti akan kita ikuti Tapi kalau misalkan Ternyata Gak sesuai dengan Karakter wajahnya Pasti akan kita sarankan Misalkan Kayak gini nih Calon pengantin Yang Kulitnya Cukup gelap Cukup gelap Terus Mukanya kusam Mukanya kusam Terus Matanya Butek Misalkan Kan ada yang matanya Yang putihnya jernih Ada yang putihnya Butek gitu kan Biasanya Proko aktif Suka begadang Matanya suka Gak jernih tuh Terus Pengennya minta Aku nanti pengennya Pakai soft lightnya Warna biru Misalkan kayak gitu Itu kan gak cocok banget tuh Nah seperti itu Bisa Akan kita sarankan sih Kayaknya gak cocok deh Mungkin coba Mendingan pakai warna Hitam aja Agak terlihat Lebih cantik Itu pasti akan Kita komunikasikan Karena kan Mua juga pengen Yang terbaik ya kak ya Untuk beraitnya gitu Betul Itu kan soal reputasi kan Karena orang Orang pasti akan Melihat itu Mua nya siapa sih Makanya kalau ada Pengantin request Sekiranya memang Memungkinkan Untuk dikerjakan Pasti dikerjakan Tapi kalau Kok kayaknya gak cocok Baca akan kita sarankan Bener-bener Karena kadang gini kak Kalau ada Beberapa bride Mungkin yang kayak Kekeh ya Aku pengen tetap Pakai soft light warna biru Misalnya padahal Mungkin dari Karman Udah menyarankan Aduh jangan Nanti malah jadi kurang Nah Hasil terakhirnya Jadi terlihatnya Makeupnya yang kurang Padahal Udah disarankan Karena soft lightnya Gitu ya kak ya Ada sih Kadang pengantin yang kekeh Juga ada Pengantin yang kekeh Udah ada Bener-bener gak mau disarankan Jadi waktu itu Aku pernah dapet pengantin Itu kayak gini Acara itu Siang ke malem Acara siang ke malem Siang ke malem Itu kan Akatnya Siang Resepsi malem Waktunya gak terlalu panjang Waktunya gak terlalu panjang Tapi Akatnya itu Maunya international look International look Malemnya Resepsinya Maunya Paes Ageng Gitu Yang mana Untuk international look Ke Paes Ageng itu Itu tuh ganti Segala Atributnya Waktunya cukup panjang Gitu Dari ganti Makeupnya Karena makeupnya Harus total diganti Karena kan Alisnya aja Kan udah beda tuh Alisnya udah beda Terus Make baju Untuk Paes Ageng Dodotan Itu tuh Waktunya lama banget Cukup lama Betul Maesnya Maes Paes Ageng Yang pake perada Itu tuh juga Waktunya lama Tapi Gak mau Aku pengennya Paes Ageng Gitu Alhasil Alhasil saat itu Karena proses Pengerjaannya Yang cukup lama Sampai malem Sampai malem Baru Selesai makeup Dan undangan Udah Sumpet Berjejal Tapi pengantinnya Gak ada Gitu Gara-gara mau Paes Ageng itu Gitu Jadi kayak gitu kan Ini jadi Pelajaran Berlain kan Jadi kalau Misalkan Pengenya Maksunya konsep Sebaiknya juga Didiskusikan dengan Mungkin orang-orang Yang Dalam Acara itu Terutama Ya itu Kalaupun akhirnya Seperti itu Hasilnya Malah Menjawakan Banyak orang kan Kamu Udah datang Pengantinnya Gak ada Begitu Pengantin Udah Pengantinnya Masih Make up Ya Pengantinnya Masih Di Paes Pengantinnya Masih Di Paes Bener-bener Bener-bener Pengantinnya Udah Udah Buka aja Karena Penghujungnya Udah Terlampau Penuh Gitu Akhirnya Bayinya Udah Pulang Pengantin Baru Keluar Itulah Udah Udah Pada Bubar Nah Ini salah satu Tips ya Buat para Bride Kalau misalnya Mase up Dan segala macam Baiknya Bener-bener Berbicarakan Dan memang Harusnya Spare waktu Harus butuh Banyak Waktu Betul Betul Jadi Itu Untungannya Harus Tepatlah Dari Acara Ke acara Betul Betul Karena Kalau kayak Paes Gitu Minimal Berapa jam Kalau Misalnya Yang Untuk Paes Paes Ageng Lumayan Lama Karena Ada Detil Perada Kecil Makin Dodot Aja Lumayan Lama Jadi Cuma Makin Kain Aja Lumayan Itu Butuh Waktunya Bisa Dua Jam Belum Lagi Mereka Tacap Alisnya Terus Diganti Iya Betul Tentunya Gak Lama Jadi Para Berat Harus Hati-hati Bener-bener Diperhitungkan Dengan Baik Terutama Soal Waktu Lebih Baik Kita Menunggu Misalnya Acara Jam 7 Jam 5 Kita Udah Selesai Jadi Kita Menunggu Waktu Betul Gak terburu-buru Dan hasilnya Juga akan Lebih bagus Nantinya Bener Jadi Emang harus Perhatikan Ya Kalau memang Punya Konsep Seperti Itu Waktunya Jangan Mepet Akat Pagi Resesi Malam Jangan Pagi Siang Atau Sore Malam Terlalu Mepet Soalnya Waktunya Bicara Soal Makeup Itu Banyak Jenis Tapi Mungkin Tadi Kak Arman Sampat Bilang Kalau Di Wedding Itu Satu Jenis Aja Sebenarnya Kalau Dibilang Banyak Jenis Makeup Makeup Yang Berbeda Apa Maksudnya Maksudnya Makeup Yang Berbeda Gimana Jadi Ada Berapa Jenis Makeup Yang Berbeda Misalnya Banyak Misalkan Kalau Apalagi Yang Aku Dilang Tadi Di Indonesia Saking Banyak Makeup Artis Masing-masing Pengen Branding Dengan Secreture Masing-masing Jadi Masing-masing Makeup Artis Punya Gaya Masih-masih Sekarang Yang Akhirnya Membuat Gaya Makeup Di Indonesia Terlampau Banyak Banyak Dari Dari Makeup Yang Bener-bener Gak Kelihatan Seperti Dikengkap Yang Bener-bener Terlihat Bener-bener Terlihat Natural Gak Seperti Dikengkap Itu Ada Penginatnya Sampai Dari Yang Super Bold Yang Sampai Super Strong Dari Yang Klasik Segala Macem Ada Dari Romantik Dari Natural Semuanya Ada Banyak Banget Banyak Kalau kita Ngomongin Makeup Banyak Nah Kalau Misalnya Untuk Wedding Sendiri Itu Kan Ada Perbedaan Perbedaan Makeup Di Tiap Look Bright Nah Tips Untuk Memilih Look Makeup Yang Tepat Untuk Para Bright Gimana Memilih Untuk Makeup Look Yang Tepat Yang 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 Bikin Happy Bikin 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 Yang Bikin Happy Yang Bikin 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 Merasa Paling Cantik Pada Saat Di Makeup Itu Bener 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 Pas Dibikin Wah Kok Pas Dima Kayak gitu Gue Ngerata Gue Paling Cantik Dantar Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Nah Udah Itu Bener Yang Bikin Bikin Ada Ada Beberapa Kasus Seperti Ini Terkadang Misalnya Nih Dia Ngeliat Oh Dia Yang Di Makeup Tidak Sebagus Itu Nah Menurut Kak Arman Itu Case Gimana Apakah Dia Pengen Makeup Kayak Gitu Tapi Ternyata Gak Cocok Di Wajahnya Malah Terlihat Jadi Gak Bagus Jatuhnya Gitu Itu Gimana Tuh Karena Jadinya Oh Ternyata Sama Ini Saya Makeup Gak Cocok Gitu Apakah Bisa Seperti Itu Karena Memang Masing Gaya Riasan Itu Tidak Selalu Cocok Untuk Semua Karakter Wajah Nah Problemnya Sekarang Ini Sekarang Ini Masing-masing Makeup Artis Beda Sama Beda Sama Zaman Dulu Kalau Zaman Dulu Rata-rata Makeup Artis Bisa Makeup Dengan Berbagai Macem Lump Kalau Zaman Dulu Jadi Bisa Ngikutin Karakter Makeup Seperti Ini Karakter Makeup Seperti Ini Makeup Seperti Itu Kalau Sekarang Beda Sekarang Itu Masih-masih Makeup Artis Signature Masing-masing Betul Akhirnya Terkadang Ada Beberapa Bright Yang Memaksakan Pengen Di Makeup Oleh Makeup Artis A Misalkan Padahal Sebenarnya Wajahnya Tidak Terlalu Cocok Untuk Gaya Riasanya Sementara Makeup Artis Mempertahankan Signature Betul Mempertahankan Signature Tapi Tidak Cocok Dengan Gaya Dengan Tipikal Wajah Brightnya Tapi Brightnya Pengen Dinekapin Sama Makeup Artis Itu Misalkan Karena Banyak Alasan Misalkan Misalkan Alasannya Wah Makeup Artis Besar Sekaligus Numpang Branding Misalkan Kan Bisa Jadi Yang Yang Punya Nama Besar Sekaligus Numpang Branding Ternyata Karena Terungkanya Gak Cercam Dengan Gaya Risasan Si Makeup Artis Itu Itu Banyak Aku Lihat Ada Seperti Itu Sebenarnya Wajah Dia Tidak Cocok Buat Karakter Signature Semua Itu Tapi Karena Semuanya Dengan Berbagai Alasan Tadi Akhirnya Ya Ngerasa Gagal Di Tipe Wajah Itu Jadi Hal Yang Harus Diperhatikan Banget Untuk Para Bright Kalau Misalnya Suka Sama Satu Bumua Boleh Mungkin Dilihat Dulu Apakah Cocok Untuk Wajah Kita Atau Tidak Gitu Ya Betul Kalau Dari K Arman sendiri Signature Apa Sih Kalau Boleh Tahu Apa Sih Yang Bikin Spesial Dari Kak Arman Aku Sebenarnya Gak Punya Snature Sih Jadi Setiap Kali Mecaptune Aku Terlalu Berubah Bahkan Gak Ada Sinature Armano Tidak Punya Sinature Berarti Kak Arman Ini Bisa Masuk Ke Tipe Wajah Apa Aja Apa Aja Betul Apa Aja Walaupun Sebenarnya Orang Kayaknya Mengenal Armano Itu Identik Dengan Bold Makeup Tapi Sebenarnya Bold Makeup Itu Identik Sama Armano Karena Aku Terlalu Sering Saat Itu Terlalu Sering Menjadi Narasumber Ngajar Di Berbagai Daerah Dimana Selalu Ngesernya Materinya Pada Saat Ngajar Itu Bold Jadi Seolah Armano Identik Sama Bold Makeup Tapi Kalau Makeup Aja Jarang Banget Malahan Apalagi Kalau Makeup Bright Malah Jarang Yang Bold Ya Kaya Jarang Jarang Banget Jarang Banget Cuma Karena Aku Sering Ajar Dan Kebanyakan Murid Itu Request Bold Dan Kebanyakan Ngar Bold Jadi Identik Sama Bold Nikap Tapi Kalau Nikap Nikap Garang Gitu Oke Nah Kalau Misalnya Kita bahas Soal Hal Yang harus Diterhatikan Oleh Bar Bright Tadi Salah Satunya Adalah Memilih Yang Tepat Apakah Cocok Tidak Selain Selain Apalagi Yang Harus Diperhatikan Dalam Memilih MUA Untuk Hari Pernikahannya Selain Memilih BKP Selain Apa Gimana Tanya Tau Karakter Dengan Dengan MUA Jadi Nanti Pada Saat Hari Yang Disiapkan Oleh MUA Adalah Alat-alat Yang cocok Untuk Jenis Kulit Kita Ya Betul Terus Kayak Udah Tau Oh Ini Tiba Matanya Sensitif Atau Enggak Gitu Karena Ada Juga Tengantin Itu Yang Pengen Dimecup Buat Misalkan Tuh Padahal Sebenarnya Matanya Sensitif Banget Gitu Ada Yang Suka Keluar Air Mata Terus Ya Kaya Betul Betul Dini Apin Ya Kalau Baru Dipakein Ini Itu Apa Ya Namanya Eyeliner Di bawah Biasanya Udah ada tuh Yang suka Nangis Gitu Betul Betul Ada yang seperti itu Makanya Kita juga Mesti tahu Tipikal Matanya Sensitif Apa Enggak Jadi Dari situ Kita Udah Tau Ngetreatnya Nih Jadi Kalau Matanya Sensitif Kan Kita Gak Mungkin Makeup Yang Gak Mungkin Makin Bulu Mata Bawah Untuk Eye Makeup Nya Kayak Itu Mesti Tau Jadi Boleh Dikomunikasikan Dulu Sama Muanya Supaya Nanti Hari-hanya Berjalan Dengan Lancar Gitu Makeup Betul Itu wajib Itu penting Ada pertanyaan Dari followers Kita Dari Instagram Ya Para dia Ada Elma Octavia Nah Karman Lebih Baik Tetap Memakai Krim Dokter Sebelum Meningkah Atau Kita Berhenti Dulu Nih Kak Idealnya Memang Berhenti Dulu Idealnya Ya Idealnya Memang Berhenti Dulu Tapi Tapi Kalau Misalkan Memang Tidak Memungkinkan Untuk Berhenti Berhenti Atau Kadang Namanya Ketemu Klien Dengan Berbagai Macam Karakter Udah Di Berhenti Tapi Kayak Kliennya Gak rela Uga-ugahan Gitu Kan Bisa Jadi Idealnya Berhenti Dulu Tapi Kalau Misalkan Tidak 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 Ada Komunikasi Atau Akhirnya Klien Gak Berhenti Ya Kita Harus Tahu Produk Apa Yang Memang Cocok Untuk Klien Yang Lagi Perawatan Bisa Diatasi Cuman Memang Mungkin Tidak Akan Sesempurna Kalau Kulitnya Normal Tapi Bisa Diatasi Jadi Tergantung Lagi Hasilnya Sebenarnya Bisa 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 Cuman Emang Mungkin Hasilnya Gak Se-perfect Kalau Se-sempurna Ya Seperti Kalau Normal Betul Betul Jadi Terserah Balik lagi Ke Bride Mau Atau Nggak Tapi Baiknya Menyerahkan Untuk Berhenti Ya Betul Harus Ditarankan Dua minggu Juga Oke Dua minggu Oke Dua minggu Apa yang aman Dua minggu Sudah aman Sebenarnya Harusnya Berhenti Tidak Masalah Nah Tapi Yang paling Tidak Tetap Jaduk Pertimbangannya Ya Betul Jadi Mungkin Yang Dipertimbangkan Oleh Bride Adalah Kalau dua minggu Berhenti Nanti Mukanya Jadi Kusam Kalau Berhenti Jaga Kelembapannya Tetap Jaga Kelembapannya Pakai serum Selalu Pakai Lombap Gitu Tapi Hidari Penggunaan Krim-krim Yang memang Yang Keras aja Oke Jadi Krim-krim Yang mungkin Bisa Mengelupaskan Kulit Dan gitu Dihindari Dulu ya Dua minggu Sebelum Hari Pernikahan Oke Ada satu Pertanyaan Lagi Ini dari Asik Dotma Kisaran Untuk Biaya Makeup Akat Dan juga Resepsi Itu sebenarnya Berapa sih Kak Arman Yang kita ketahui Kan dia Apalagi Muat Ternama Kayak Kak Arman Yang kita tahu Wah harganya Pasti Nah Sebenarnya Misaran harga Kalau biaya Makeup Untuk Akat Dan Resepsi Itu Berbeda Gak Kak Atau Sama Aja Beda Beda Masih-masih Makeup Artis Kan punya Price Masing-masing Gak Bisa Gak Ada Patokannya Masih-masih Makeup Artis Punya Harganya Masing-masing Dan Biasanya Semakin Tinggi Demandnya Semakin Pasang tarif Biasanya Soalnya Sekarang Banyak Artis Yang Naruh Harga 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 Dekorasi Bunga Banyak Yang Sampai Berapa Puluh Juta Misalnya Ada Yang Sampai Lima Pujuh Juta Banyak Banyak Jadi Kalau Untuk Makeup Akat Resepsi Itu Bisa Sampai Lima Puluhan Juta Banyak Gak 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 Dapat Tokannya Disesuaikan Misalkan Kita Tinggal Di mana Kalau Ini Ngomongin Indonesia Lagi-lagi Kalau Di Indonesia Masing-masing Daerah Kan Juga Punya Standart Masih-masing Daerah Kalau Di Jakarta Juga Variatif Apalagi Di Jakarta Dari Harga 50 Juta Ada 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 Jadi Hanya Dari Kantongnya Masing-masing Betul Betul Jadi Gak ada patungannya Kalau mau nanya Kalau Karman Kisaran Sangat terjangkau Jadi aku tuh gini Jessica tadi ya Jadi aku tuh Sebenarnya aku tuh dulu sempet vakum Di wedding makeup Jadi sejak 4 tahun yang lalu Sejak 4 tahun yang lalu aku tuh kan Bangun Arman Arman Academy Bangun Arman Arman Academy Pas saat-saat bangun Arman Academy itu Baru memulai bisnis kan Itu kan hektik banget Sibuk banget dengan segala persiapan Namanya juga baru memulai bisnis Nah pas itu saat itu Bener-bener vakum di wedding Gak terima job wedding sama sekali Jadi sempet lama aku gak terima job wedding Sama sekali memang mau fokus ke bisnis Dulu ceritanya kayak gitu Nah sekarang-sekarang ini udah mulai Bisnis udah mulai running kan Udah mulai jalan lah akademi gitu Nah baru mulai aktif Mau di wedding lagi gitu Aku harus aku lama di wedding Jadi sekarang udah mulai Kalau masalah harga Bisa dibicarakan ya sama ke Arman ya Harga bisa dibicarakan Harga bisa dibicarakan Sangat bisa dibicarakan Bisa chat langsung nanti ke ke Arman ya Betul bisa DM langsung orangku aja Nah itu dia Anyway di tahun 2022 ini Ada hal yang baru gak sih Dari ke Arman untuk para Bright Hal yang baru untuk para Bright Hal yang baru untuk para Bright Apa ya itu tadi sih Aku udah mau fokus lagi ke wedding makeup Yang sempet vakum lama Karena lebih banyak kajar Lebih banyak fokus di bisnis Apalagi juga aku sekarang lagi bikin Makeup brand kan Bukan makeup sih Beauty tools Makeup tools gitu Jadi aku lagi bikin berat Lagi bikin class makeup Jadi kemarin-kemarin banyak yang diurusin gitu Cuman ini lagi mau fokus ke wedding makeup Makanya pas banget kemarin Pas lagi diajakin collect sama wedding market kan Karena pas banget nih Kebetulan aku lagi juga mau fokus ke wedding lagi Nah itu dia Kesempatan nih buat para Bright Yang mungkin dalam waktu dekat Yang mau dimakeupin sama ke Arman Boleh langsung hubungin ke Arman ya DM aja harga bisa diatur Betul Untuk harga bisa diatur Anyway Kak Arman Ada yang mau disampaikan gak Ke para dears nih Kira-kira pesan Dan juga kesannya Untuk para Bright Dalam memilih MUA tadi Mungkin boleh dirangkum lagi Dalam memilih MUA Pastinya Pastikan memilih MUA Yang sesuai dengan signature-nya Atau kalau misalkan Memang si MUA-nya itu Enggak punya signature Misalkan Kak Arman itu Enggak ada signature Mau request makeup update-nya Ayo Jadi bisa dibicarakan Maunya seperti apa Cocok gak Misalkan ada konsep Konsep tertentu Yang misalkan udah punya konsep Aku nanti pengennya dimakeupin Kayak gini Pastikan dikonsultasikan Dengan MUA-nya Kira-kira konsep makeup itu Cocok apa enggak MUA-nya bisa apa enggak Karena tidak semua MUA juga Bisa Bisa makeupin dengan berbagai macam look Betul Jadi harus diobrolin banget ya Pak Jadi harus diobrolin Pilih makeup update yang memang Satu semestri kalau bisa Jadi pas sepanjang persiapan acara Happy Karena kan sebelum acara mulai Butuh mood yang bagus Jadi karena makeup update itu Yang aku sering jumpain juga Pada saat makeupin Itu ada aja Ketemu klien dengan berbagai macam drama Gitu Ada aja tuh dramanya Salah takut dramanya Kayak apa nih misalnya Kak Ada aja Banyak banget Berantem sama pengantin Berantem sama talon suami lah Ada aja lah Ada aja dramanya Nah momen-momen seperti itu kan Ada kita yang Saat itu di momen itu Paling deket sama Brightnya kan Kita yang paling bersentuhan kan Nah momen-momen seperti itu Juga kalau bisa Yang memang Ada semestri Jadi bisa Membangun mood lah Membangun mood Sebelum acara mulai Jadi pas Makeup update Kayak aku waktu itu Kita kan ada momen seperti itu Ya kita harus bisa Ngadu-ngadu Jangan sampai Bisa ngadu-ngadumin lah Jadi pengantin Untuk lebih sepanjang Sebelum acara mulai Gitu deh Jadi pas mau Bila mencapai yang tepat aja Cuman karyanya Tapi juga Profesional Perseniliti dari Muanya juga ya Ya nyambung lah Nah itu dia Jadi yang asik itu Yang bisa ditejak ngobrolnya Juga asik Anyway Kayak ini tadi ada yang nanya Bisa ke Maluku gak nih Dari anak Kalau misalnya Maka Harman Bisa gak diajak ke Maluku nih Bisa banget Aku besok malam Mau ke Maluku tuh Tapi di kelas Tanggal 29 Maret Kemaluku bisa Bisa-bisa Tuh bisa banget ya Kemana aja bisa Yang penting Perginya Ini ya Yang penting harganya Dibicarakan Cocok gitu ya Betul Tinggal dinegosiasikan Tinggal dinegosiasi Pokoknya Kalau misalnya udah ngobrol Sama Kak Arman Kalau gak bisa Nanti dibisa-bisain deh Pokoknya ya Harus bisa gitu ya Harus bisa ya Anyway Kak Gak terasa kita ngobrol ya Udah 45 menit Sebelum kita akhiri Kita Aku pengen kasih Sedikit info dulu nih Kak Untuk para Dears Boleh ya Kak ya Sebentar ya Boleh Boleh Jadi untuk para Dears Yang sekarang Mungkin lagi prepare Untuk rencana pernikahannya Bisa banget loh Untuk langsung Cek situr terbaru Dari wedding market Yaitu Wedding market Venue deal Di sana Kamu bisa dapetin Berbagai Venue Penipian Untuk pernikahannya Serta potongan Sampai 20 juta rupiah Wow Jadi yang belum dapat Video nih Silahkan langsung Kunjungi Fitur terbaru Dari wedding market Yaitu wedding market Venue deal Dan setiap Kamu memilih Setiap venue Yang kamu pilih Itu sudah termasuk Berbagai Paket pernikahan Seperti fotografi Ada catering Terus ada dekorasi Dan Semuanya itu Bisa dikonsultasikan Nanti dengan Wedding konsultan Yang profesional Jadi banyak banget Keuntungan yang bisa Kalian dapat Langsung aja Cek fitur terbaru Dari wedding market Yaitu Wedding Yaitu wedding market Venue deals Boleh dicek langsung Fitur terbarunya Dan pastinya Kalian bisa dapetin Potongan Sampai 20 juta rupiah Wow Keren banget ya Jadi Mungkin buat para Gears yang masih Kira-kira Ada venue apa aja Boleh langsung Dicek aja Kak Arman Thank you banget ya Sudah nemenin Aku live hari ini Bersama wedding market Terima kasih Waktunya Sama-sama Sukses selalu Untuk Kak Arman Semoga Berjaya Di dunia Perweddingan ini Amin Amin Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dua-duanya bisa aktif Lagi terus Sukses selalu Terus Sukses juga Untuk Makeup tools terbarengnya Berhasil Nanti aku Thank you Karena aku juga Suka banget Sama makeup Aku udah kepoin Makeupnya Kak Arman Keren-keren banget Pokoknya Sukses untuk Kak Arman Ada lagi kah Yang mau disampaikan Mungkin untuk para Gears Yang disampaikan Jaga kesehatan aja deh Situasinya kan Lagi kayak dingin Semoga Sehat-sehat Buat semuanya Selalu Patuhi Prokes Biar Berlalu Dari Bumi ini Biar Perweddingan Perweddingan Di Indonesia Semakin semarang lagi Karena kan Sekarang Agak Gak bisa Pol gitu kan Gak bisa Ya gak bisa Lalu Maksimal Jadi Semoga COVID berlalu Dunia lebih Di Indonesia Makin Amin Thank you Kak Arman Sampai jumpa lagi Sehat-sehat Selamat Sampai jumpa lagi Armano Akademi juga Bye Thank you Bye Oke Itu dia Tadi kita udah live Bersama Kak Arman Armano Yang luar biasa Banget ya Kita udah tau Beliau adalah Muayah hits Banget ya Dan buat para brides Yang ingin langsung Ngobrol-ngobrol Nanti sama Kak Arman Kira-kira Kalau misalnya mau Di booking Boleh langsung Di chat aja Ke Kak Arman Dan pastinya Jangan lupa Untuk juga kesehatan Dan untuk kalian Yang belum ketemu nih Sama venue Untuk hari pernikahan Kalian Tadi aku udah sempat Kasih tau Bahwa wedding market Punya fitur terbaru Yaitu wedding market Venue deal Kalian bisa cek Karena ada potongan Sampai 20 jutaan rupiah Dan banyak juga Keuntungan-keuntungan lainnya Yang bisa kalian dapetin Di situ Cek aja dulu Untuk searching-searching Apalagi kalau kalian Dalam waktu dekat Ingin melangsungkan pernikahan Supaya dapetin Semua keuntungannya Di sana ya Thank you banget Thank you banget Udah menyaksikan live Bersama Kak Arman Armanu Dan juga wedding market Sampai jumpa lagi Di live selanjutnya Dan mudah-mudahan Semuanya yang sedang Menyaksikan ini Dalam keadaan sehat Amin Sampai jumpa lagi Tetap stay safe Stay held Dan juga Jangan lupa progressnya ya Karena kasus covid Sudah mulai meningkat lagi Jadi tetap jaga kesehatan Sehat-sehat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye See you Sub indo by broth3rmax